Selamat datang di Amazing Kereta Pindah kemana? Dan kalian akan mendapatkan tantangan Yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam menyelesaikan masalah Eh, lemari? Kerikaan Bikin mandi bola di dalam mobil Lah ini loh Hei 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 Wah itu dia tuh Hei 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 Yona Selamat datang di Amazing Kereta Udah bisa ngomong gak sih? Udah jelas ya ngomongnya sekarang ya? Sarionnya udah sehat Udah gak sakit kiki Keren juga ya Amazing Kereta Kalo sebebas-sebasi Kali ini di belakang kalian sudah ada 3 Hyundai Kereta Dan kalian akan mendapatkan tantangan yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam menyelesaikan masalah 3 Hyundai Kereta emang kita udah tau kan? Keren kita yang ngambil Iya Bapak juga ngambil sebelumnya gak tau kan warna apa Masalahnya apa dia? Kita yang gak tau masalahnya Kita gak tau nih apa masalahnya Ini tantangan pertama Engga sih ini Kartu Udah kalian pilih deh ya Ini apa? Iya gue paling bawah Di belakang sudah ada petunjuk Lembut dan berbulu Teman setia anak tidur Pikiran gue negatif Gak berbulu sih gue Kalo gue tidak tinggi tidak pendek Aku menjaga pakaianmu agar tetap agak rapi dan mudah ditemukan Terus Warna-warni Dipakai anak kecil mandi dalam kurungan Anak kecil mandi dalam kurungan Mungkin Nah dari petunjuk itu Kalian harus mencari barang itu dan membawanya ke saya Yang benar nanti akan ada hadiahnya Yang salah akan ada hukumannya Gak perlu berlama-lama lagi Bensin sudah ada di dalam mobil Sudah disegel Jadi kalian Tidak boleh mengisi bensin selama tantangan Ini karena tantangannya agak lama nih Duitnya duit? Duit, duit terus Gak bisa isi banget Udah udah saya transfer Oh iya Gak boleh isi bensin tapi ya pak? Iya gak boleh Sejuta doang nih pak? Iya segitu Bisa kan? Bisa Bensinnya ada berapa? Gue mau beli ini lagi Apa itu? Gak cukup dong Ini mobilnya milih pak? Iya sesuai Personaliti kalian aja Gue pilih yang biru Gue pilih yang merah Oke oke yuk Kita mulai Nyalain dulu Unik ya suaranya Ada suara air purifier disini Jadi udara di dalam interior mantep lah Nah langkah pertama kita aktifkan dulu Apple CarPlay Sip langsung masuk Kita pakai Apa Google Maps ya? Kita cari ke Sunter Sunter ya kita ya Sunter apa? Mallnya ya? Apa sih mall disana? Oh ini Tuh waktu Ayo cepat, 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 cepat Lomba sih lomba Gue jangan ditangkap Kan muru-muru waktunya Artagading Artagading Satu jam Satu menit Perdi jalan duluan aja Nah ini HP Kita cas disini Wireless charging Ah itu udah ngecas ya? Oke Langsung lah berangkat Ini tadi warna-warni dipakai anak kecil mandi dalam kurungan Anak kecil pasti mainan Pasar gembrong kali ya? Pasar gembrong lah Pasar gembrong Enak Langsung ada kan di Google Maps Lumayan jauh Kita gas Tadi yang pertama Oke Jadi tadi yang gue dapet itu Lembut dan berbulu Temen setia anak-anak saat tidur Pasti bukan gue Karena gue tidak berbulu Dan gue gak punya anak Kayaknya gue akan cari Ini Gak tahu sesuatu ini Di Home Department Jadi gue lagi mengarah ke Ikea Di Alam Sutra Jadi Hyundai kereta yang gue pakai sekarang itu berbeda dari Hyundai keretanya Nanda dan Vikri Karena mereka berdua menggunakan yang tipe Prime Sedangkan gue Pilih yang Tipe Trend Kenapa gue pilih tipe Trend? Karena menurut gue Cukup fitur-fiturnya Memang dia tidak top of the line Fiturnya tidak lengkap Gak selengkap yang tipe Prime Tapi cukup banget Sudah dilengkapi dengan Blue Link Electric Parking Brake Auto Hold Auto Headlamp Udah ada Apple CarPlay pula Kurang apa Cukup kan? Speedometer memang masih analog Tapi ini cukup banget Dan desainnya Bagus banget Dan juga varian Trend ini Gue dapat yang Two Tone Ini tidak menambahkan biaya ya Tapi Lebih keren Jadi dia Perpaduan hitam Dan coklat Sedangkan Vikri dan Nanda Dia Polos Black on Black Jadi tujuan kita saat ini Ke Mall Artagading Dan kita melalui jalanan full tol Ya Enaknya di kereta ini Dia memiliki fitur Line Following Assist Ini ada tombolnya Aktifin dulu Nah ini udah aktif Akan ada tanda hijau di bagian sini Dan Steernya akan belok-belok secara otomatis Nah ini fitur ini Membuat mobil akan selalu berada di Dalam marka jalan Jadi gak hanya di tol Jalanan yang ada marka jalan pun Juga bisa sih sebenarnya Jadi pengumudi akan lebih relax Tapi tetap Dia akan meminta Pegang kemudi dengan baik tuh Ada infonya Jadi kita pegang sedikit aja Lepas lagi Dan fiturnya akan aktif Ya praktis banget lah Ini gede ya Nah jadi terang Enak shooting jadi Panamix underway gede Ya menurut mapnya Dikit lagi sampai di tempat yang Tempat yang saya mau beli barangnya Ini saya juga masih bingung Beli barangnya apa Tapi kita pasti udah keluar tol Alhamdulillah Ini kayak emang hoki lagi di tangan gue nih Karena Kan ada ganjil-genap Di jalan bypass ini Ternyata pas tanggalnya Tanggal genap Plat nomornya plat nomor genap Hahaha Jadi makin optimis Kayaknya kita tahu Akan jadi yang pertama nih Tuh kereta warna merah Tindai kereta ini dilengkapi Udah pake blind spot monitoring assist Jadi Mau pindah-pindah jalur Itu dari instrument cluster Udah keliatan Ditunjukkan kalo di kiri Misalnya ada mobil Di belakang ada kendaraan lain Jadi Kita bisa waspada duluan Mau pindah jalur kemana Enak banget Bahkan diingetin Kalo kita nyalain sennya Kita mau ke kanan Kalo ada mobil yang mendekat sekali Terlalu dekat Dia akan ingetin Oke Sekarang kita udah sampai IKEA Coba kita cari ya Itu barang Berbulu ya Dan Menemani Anak-anak tidur Ini masalahnya Saya udah lama banget gak ke pasar gemrong Ini pasar gemrongnya ilang kayaknya Pindah kemana Gawat Sumpah gawat Oke Udah sampai akhirnya Jauh juga ya Jalan ya Sekarang kilometer 69 ribu Eh 69 ribu 69 kilometer Langsung kita cari Barang Yang gak tau itu apa ya Warna-warni Ini dipakai anak kecil mandi dalam kurungan Waktu kecil sih Saya Mandi bola ya Ini sih Feeling gue ini Berapaan Mandi yang bola plastik 30-an 30-an Ini kayaknya emang disuruh buat mandi bola Kayaknya harus ambil banyak berarti ya 5 kantong ya bang 5 kantong 5 kantong Cukup gak ya 5 kantong lah ya 30 ribu kali 5 berapa 150 ribu Tidak tinggi Tidak pendek Aku menjaga pakaianmu Agar rapi Dan mudah ditemukan Eh Lemari Setrikaan Karena bisa bikin rapi Iya gak Mas Kalau mas tau gak mas Dia tidak tinggi Tidak pendek Aku menjaga pakaianmu Agar rapi Dan mudah ditemukan Apa tuh mas Kira-kira barangnya Tidak sih lemari Lemari ya Eh mahal Setrikaan mas Itu bisa kan Bikin rapi banget juga Bisa 5 kecil kan Balanya kecil Dua-duanya ini Tapi kan rencana beli 5 Tapi Kayaknya kurang Kalau 5 Kayaknya 10 Bikin mandi bola Di dalam mobil Masukinnya dari sini aja Biar gak kecer ya Yaudah Yang ini aja Lemari gini ah coy Harganya 3 juta 2 juta Mas ini 700 udah discount Ada harga dibawah ini lagi gak? Yang dibawah 700 gitu mas Ada Yang lebih murah lagi aja Lebih murah lebih mantap Ya makasih Udah mas saya bawa sendiri aja gak apa-apa Makasih ya Halo Sampai ketemu barengnya Udah udah Oke Kalau begitu Saya kirim lokasi selanjutnya Via WhatsApp ya Oke oke Kemana tuh? Yaudah Lihat aja sendiri Oke 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 Jangan lama-lama ya Iya Oke Cepetan kirim Tenang walaupun dia Yang kita beli ini Agak panjang sih Gak sesuai dengan briefnya ya Agak panjang sih sebenarnya Tapi Ini Ini lantai bagasinya bisa rata Ke baris kedua gitu Jadi bisa dilipat Jog baris kedua Dan Udah masukin Wah gila berat juga ya Wah Mantap kan Ya udah Lantai-lantai bisa bawa barang yang panjang Yuk Wah Tadi Pas keluar Emang enak banget sih Keretannya Karena kita dibantu pas keluar Kan tadi kalo Gak ada tuang parkir gak keliatan kan Ada kendaraan dari sana Dari Samping sana Kita gak keliatan gitu Karena ada RCTI Atau rear cross traffic alert Ada asisnya juga Jadi Ketika mundur Ada kendaraan dari sana Dia akan langsung ngeram otomatis Tidak cuma diingetkan doang Enak banget deh Sama satu lagi Yang asik lagi itu Bukan cuma kita gak khawatir Karena banyak dibantu fitur safety Tapi juga ada ini nih Yang tengah sini Ini ada air purifier Jadi udah Udaranya tuh Udah pasti terjamin seger Dan bisa melumbuhkan virus lah Paling gak kalo ada air purifier Jadi Meminimalisir Kemungkinan Saya terjangkit Virus covid-19 Halo Halo Udah Udah pak Udah ketemu Oke Waktu itu Saya kirim lagi selanjutnya Via WhatsApp ya Oh gitu Terus ngapain pak lagi? Ya kesana lah Jangan lama-lama Oh yaudah Oke Semuanya pada kesana Atau gue doang? Semua dong Saya sendiri-sendiri Yaudah 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 kirimin ya Gimana? Udah baru aja Baru aja belanja nih Ini udah Kemana kita pak? Ini macet banget lagi Ya abis ini Saya kasih lokasinya ya Oke Siap Ya oke Ditunggu pak Oh siap Gimana nih? Oh siap Wow Wow Oke Oke Ya saat ini kita menuju ke lokasi yang udah ditentukan Titi koordinatnya disini nih 33 menit lagi Dan jalanan sedang macet Biasanya kalau saya itu macet Udah deh Punggung Sini Sampai bagian bokong tuh keringetan Gerah pak Iya kan Gerah Jadi mau beli nih Untuk tipe termahalnya Dia memiliki Ventilated seat Jadi ada pendingin joknya gitu Kayak ada kipas Nah hidupin aja Kayak ada ventilasi disini Di bagian belakang sini Dan ada kipasnya gitu Di bagian punggung Dan juga di bagian paha bawah sini Ya jadi pasti lebih nyaman lah Jadi gak gampang gerah Gak gampang keringetan bagian punggung Enak banget buat orang yang Gerombolan besar kayak gini ya Oke jadi tadi Udah ditelepon Disuruh ke tujuan berikutnya Dan Sekarang kita udah berjalan Tapi macet banget Sekarang Sisa waktunya 1 jam 20 menit Gimana? Nyaman di belakang? Nah Tapi untungnya macet-macet kayak gini Mobil ini dilengkapi dengan auto hold Jadi Kita tinggal aktifin ya Lagi macet Ketika lagi berhenti Kita tinggal tekan remnya Full Dan akhirnya kita lepas aja remnya Mobilnya tidak akan gerak Sampai kita gas lagi Ketika mobil dapat maju Bagi Pertama sampe kayaknya Gak ada orang Mana yang lain? Basically pertamalah emang Oke Kita tunggu dulu yang lain O siap Cepet, cepet. Sudah dia nih. Lama banget sih, Vikah. Bagaimana dari tadi datang? Udah lah. Mau sebegasi kemenangan ini gua. Hahaha. Yang paling gua selisih berapa menit doang sih. Mana nih si Mike? Tau, lama banget. Mana, Mike? Yang mana gua tau, emang gua emaknya. Nunggu dulu kita? Iya. Masa nunggu udah maghrib ini? Belum salat maghrib. Emang tetep parah banget. Ini kayaknya udah pada sampai deh, gue paling terakhir. Salah ya, kayaknya tadi gua pilihnya ke IKEA. Jauh sendiri kayaknya. Nah udahlah, lu gimana lagi? Karena kalian jadi yang tercepat. Lu menang dong gua. Habu, belum selesai. Masih ada lagi. Tapi, karena kalian jadi yang tercepat, jadi ada waktu buat memecahkan petunjuk selanjutnya. Ini belum habis. Ya belum. Astaga, udah makan. Nih, ambil. Gua yang tengah deh, tadi gua paling bawah. Tadi gua atas, gua bawah deh. Aku di depan tempat beribadah yang digunakan umat musim. Mampir untuk sujud kepadanya. Berada di ketinggian membuat pemikatku kerap merasa kedinginan. Berada di ketinggian membuat pemikatku kerap merasa kedinginan. Di selimuti kabut mulai malam hingga fajar. Wah ada kabut nih. Wisatawan kerap mengunjungiku sambil menikmati makanan berkuah hangat dan minuman. Aku juga kerap disebut layaknya grup lawak legendaris Indonesia. Nah apaan? Tempat beribadah. Umat muslim, masjid. Masjid. Iya kak? Tinggi. Maksudnya? Di gunung gitu. Di bukit kali ya? Itu bener ya di gunung. Di selimuti kabut hingga fajar. Wisatawan kerap mengikuti. Oh gue tau nih. Yaudah. Gak tau? Kayaknya. Grup lawak legendaris kemana ya? Kayaknya. Gak tau? Dia mau googling dulu sih. Gue kayaknya tau dah. Oke. Yaudah. Grup lawak. Legendaris. Kalian berangkat lagi deh. Berangkat langsung nih? Boleh nih? Iya. Michael gimana? Belum, belum, belum. Yaudah. Nanti urusan saya itu. Yaudah. Gue udah tau sih kayaknya nih. Kenang lagi gue lah. Masjid. Apa gue ngikutin aja ya? Yaudah gue jalan berarti nih ya. Iya. Mana yang lain? Gue pengen pertama. Pertama Apaan tuh? Gue udah jalan Lihat, serah Pertama Karena capek gini, kayaknya ini memang kesempatan untuk mumpung di tol Kita nyalain cruise control aja Sekalian nyalain lane keeping assist dan lane following assist Jadi bisa dibantu sama mobilnya Agak santai dikit lah Oke, jadi tadi sepertinya gue paling pertama ya Gara-gara tadi pas gue sampe gak ada siapa-siapa Dan tadi lokasinya itu di daerah Sentul Dan ini Apa nih, teka-teki apa nih Ya cluenya itu Tempat beribadah Tempat yang dingin Berkabut Dan Kerap disebut layaknya grup lawak legendaris Warkop Jadi feeling gue nih kayaknya kita harus ke puncak Karena deket Sentul nih ya Jadi Pasti puncak Disini tempatnya Oh dari cluenya mah disini Tempat beribadah Umat muslim ya kan Masjid Agung kan ini Ya tapi ini gak ketinggian juga Masih dibawah ini gue tau Kalau dibilang gak ketinggian mah tinggi Fik yang Jakarta dibawah Kan kagak ada kabutnya disini Mas Datang Tapi Dingin kurang dingin ya Mi kuah kan gak ada yang jual Diselimuti kabut Gak ada kabut Apa ada kabut? Gak ada kabut Eh Mike dimana sih dia masih jauh Makanya nih Gimana sih? Telfon kali ya Telfon deh Susah nih kalau cuma dipecahin berdua doang Mike Oh dimana? Ini baru kuartal Lo udah dapet cue cardnya belum? Udah lah Kayaknya kita salah deh Lo dimana? Oh nah sama Nasa sama nih cue cardnya lo Tempat dimanda itu kan? Lah ini lo Hei 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 Wah itu dia tuh Yaudah ya lo Yaudah jalan lagi Gue gak yakin sih ini tempatnya Gue duluan Dadah Lo duluan emang lo tau 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 Yaudah yaudah Jalan 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 Eh tungguin tungguin di depan Tungguin di depan Jangan ngikutin gue Salip malah ngamai kalau tadi jaraknya udah jauh kita Jadi ternyata gue bukan yang pertama tadi Tapi sekarang gue yang pertama karena gue lewatin mereka Nah kita udah nyari dari tadi Udah berapa kali nyasar ya Salah tempat gitu kan Gak nemu-nemu ini masjid yang Di dataran tinggi gitu lah namanya Nah ini Hina kereta itu dia Untung walaupun jalan-jalanan gelap kayak gini ini Dia masih terang lampunya Dia menggunakan LED Mutual reflektor Dan ini dia punya fitur auto high beam Jadi kalau misalnya kayak gini Ini kan gelap banget di depan Gak ada lampu Nah otomatis dia akan Naikin lampunya Akan menjadi lampu jauh Ya praktis banget sih jadinya Gak perlu Ngedim-ngedim lagi Gak perlu tarik-tarik tuas lagi kayak gini Jadi kalau misalnya udah gelap banget Dia langsung naik Lampunya langsung lampu jauh Rasa ngantuk saya terhibur sekali oleh tenaga Dari mesin dan transmisi mobil ini Mobil ini punya tenaga 115 PS Dengan torsi 143,8 Nm Dan transmisinya yang istimewa Karena ini menggunakan transmisi Intelligent Variable Transmission Dari Hyundai Yang sangat mengasihkan Kenapa mengasihkan? Karena ada pedal shift Dan ada simulasi Seperti perpindahan giginya Walaupun mobil ini Menggunakan transmisi i-50 Jadi Ketika menemukan rute Yang berkelok-kelok Ingin mengeluarkan tenaganya Melanfaatkan transmisinya Asik sekali Belum lagi Saya juga makin semangat Karena Ada sound system boost Yang menyajikan Suara Atau kualitas suara Musik Yang luar biasa Musik Kombinasi mesin dan transmisi yang bagus ini Juga semakin asik Karena sudah ada mode berkendara Jadi saya bisa pilih sesuai kebutuhan Ada Eco Normal Sport Dan Smart Kalau anda tidak ingin repot ubah-ubah Anda tinggal memposisikan mode berkendara di Smart Jadi dia akan mengikuti sesuai dengan kebutuhan anda Anda punya gas Dia langsung Gas Paul Anda ingin irit Dia langsung irit Gila di mobil Enak juga ya Bantingan Suspensi Bantingan Suspensinya Nggak Ini Nggak ah mana masjidnya kan kelihatan itu manis jid kok ada sini ya kan skenario gitu udah ada endomi udah nyari-nyari jangan dimakan dulu siapa yang ngadukin masnya kali jadi di depan kalian ini sudah ada masakan khas Indonesia tantangannya kalian harus cepet-cepetan makan indomie dengan menjawab pertanyaan ya gimana jawab pertanyaan sambil makan apa Iya bisa nanti multitasking lah bisa lah oke yaudah mulai nih yaudah lu berdua yang jawabnya gua makan siap 1 2 3 pertanyaannya selain dari sisi produk faktor apa yang bisa membuat anda yakin membeli diandai kereta new kereta replacement setelah satu tahun jalan satu tahun apabila tidak diusahkan ini beli dari 75% eh minimal 75% ntar lalu subtitle di bawah oke pertanyaan sama iya ada result value garanti garansi harga jual kembali kereta senilai 70% dalam arti 3 tahun apabila anda ingin mengganti atau trade-in dengan mobil indomie lainnya jawab dulu ya sama jawaban gua indomie itu dong berdua gimana anda ini yaudah ini tantangan terakhir udah selesai udah selesai silahkan diambil langsung berangkat lagi enggak ada minum dulu ntar aja udah pada habis itu belum habis ini masih banyak nih gue oh gua udah minum mobil lah gua duluan lah apalah nikmatin aja dulu lah gua ada lagi jam 8 banget nih aduh jadi mobil udah adem udah nyala kan mobil pagi pak pagi pagi kalian ini gimana sih kan briefingnya jam 8 semalam aja pulang jam berapa jam 1 ya kan anak muda udah biar sepulgadang nanda mana? ini kita ngapain? kalian udah beli barang yang saya minta saya mau liat barangnya saya dulu pertama tidak tinggi, tidak pendek aku menjaga pakaianmu agar rapi dan mudah ditemukan bener gak nih? ya bener lah ya gue udah tebakanku bener kan bikin baju rapi tuh gak tinggi gak pendek ini dia sekarang lagi tinggi tapi pas dibentangin dia pendek kenapa pepan setrikaan? lah yang saya minggat kan papan karambol iya apa rusaknya? menjaga pakaianmu kan main karambol biar gak ditanah pake papan jadi gak kotor pakaiannya rapi oh iya iya gue kira lu minta mesin cuci pertama enggak mudah ditemukan kan kalo misalnya main karambol di rumah jadi mudah ditemukan sama istri betah di rumah berarti salah? salah yaudah saya jual lagi yaudah lumayan 400 ribu kasih mbak oh iya boleh yaudahlah yaudah nah coba maik 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 sekarang lembut dan berbulu teman setia anak-anak saat tidur kenapa ngomongnya? lembut dan berbulu wah bagaimana sih? disit bel wah ini dia lembut dan berbulu teman anak saat tidur iya bener lah masih ini iya hampir bener boneka tunggu ada lagi selimut hampir bener tapi yang diminta boneka out bulu kan gajah gak berbulu ini kan berbulu ini kan berbulu ya itu bonekanya berbulu sih yaudahlah tapi lo pengennya gimana? ya boneka out bulu berarti dia hampir bener ya? hampir bener emang bener? yaudahlah seserah nanda gimana nih nanda? mobilnya nyala ini dia tidur nih kalau gak ada orangnya cuy mobilnya nyala ya? tapi mobilnya nyala nah kita liat ya bagasinya ya iya woi gila ngapain lo? ini apaan? lo bikin hotel orang kotor lo cluenya warna-warni dipakai anak kecil mandi dalam kurungan bener dalam kurungan bagasi warna-warni anak kecil mandi bola eh book book yang diminta kan sabun dipakai anak kecil mandi di dalam kurungan kurungannya kabar mandi halo gimana? kenapa bola bola? ya kan mandi bola bener dong aduh kalian ini tau yaudah berarti kita salah semua dong? iya enggak iya dia hampir benar yaudah yang penting kalian sudah menunjukkan kerjasama yang baik sebagai tim meskipun ajak adu awalnya tapi bisa nyampe bareng oke lah sekarang kita liat tanky bahan bakarnya masih ada gak segelnya? ya masih lah masih lah ya lu bayangin aja bensin full kita jalan berapa sih? hampir 200 ya? 200 lebih ya gua setengah aja kagak sampe iya lebih malah nih lu liat tuh tuh masih ada punya gua masih ada juga iya lu nanti kalian sudah merasakan kan keiritan Hyundai kereta oh iya apalagi di jalan-jalan ke gunung-gunung di perkotaan juga masih oke iya kemarin gua dapet 6 banding 100 6 liter per 100 kilo gua dapet terakhir paling tinggi 17 km per liter padahal ngeber-geber iya gua juga ngeber-geber nih kasihan ya di belakang hahaha gua sitbelin berarti gak ada yang menang ini gua lah ini bener mana yang bener mana yang bener salah juga dengan demikian berakhirlah amazing kereta kali ini gak ada yang menang silahkan rafin iya iya ini ini untung kamu beli kita ya make ya yaudahlah mas eh apaan gua sering eh bantuuu udah 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 gua masukin barang gua ini wah kacau hahaha kayaknya setrika hahaha 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 hahahaha hahahahahaha Sub indo by broth3rmax